Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Halo sobat semua, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah SWT Oke, di video kali ini kita akan memanfaatkan charger bekas HP lagi ya Dan akan kita memanfaatkan untuk membuat alat yang sangat keren dan sangat bermanfaat Dan disini kita akan memanfaatkan transistornya ya Transistor tipe berapa ini? Tipe C945 Nah, untuk transistor ini nanti kita membutuhkan 2 buah Jadi kita membutuhkan 2 buah charger bekas HP ya Dan jika di rumah kalian tidak ada charger HP bekas Untuk transistornya ini kalian bisa membelinya Harganya cukup murah, cuma 200 rupiah Sudah menjadi barang yang sangat keren dan sangat bermanfaat Oke, untuk transistor ini kita lepas terlebih dahulu Nah, untuk transistornya sudah terlepas Dan disini saya siapkan 1 buah transistor lagi ya Karena kita membutuhkan 2 buah transistor Dan untuk bahan pendukungnya kita siapkan 1 buah LED 5mm Kemudian kita siapkan buzzer Untuk buzzernya ini kita pakai yang 5V Selanjutnya kita siapkan 1 buah baterai Dan untuk baterainya ini kita pakai baterai 3,7V Dan yang terakhir kita siapkan switch on off atau saklar Oke, tidak usah panjang lebar lagi bagaimana cara pembuatan atau perakitannya Yuk langsung saja simak videonya Oke, untuk transistornya kita jepit ya Supaya lebih mudah dalam proses pengerjaannya Dan kalau yang rata kita taruh di atas seperti ini Untuk urutan kaki transistor ini ECB Emitter, kolektor, dan basis Oke, setelah kita tahu urutan kakinya Kemudian kita pasang transistor yang satunya Untuk pemasangannya itu kaki basis ketemu kaki emitter Nah, pemasangannya seperti ini ya Yang rata kita taruh di bagian atas semua Kaki basis transistor pertama ketemu kaki emitter transistor kedua Nah, seperti ini dan pastikan untuk penyolderannya jangan sampai terlepas Langkah selanjutnya tinggal kita pasang lampu lednya Untuk pemasangan lampu lednya ini yang kutub positif kita pasang di kaki emitter transistor pertama Oke, untuk pemasangan lampu lednya seperti ini ya Kemudian kita pasang buzzernya Untuk pemasangan buzzernya itu kutub positif buzzer kita pasang di positif lampu Dan negatif buzzer kita pasang di negatif lampu Nah, untuk pemasangannya seperti ini Dan pastikan untuk solderannya ini jangan sampai terlepas Oke, sebelum kita lanjut ke perakitannya Nah, kita siapkan kawat tembaga seperti ini Ini nanti buat lilitannya Mau pakai yang ukuran besar enggak apa-apa Mau pakai yang ukuran kecil juga enggak apa-apa Itu terserah kalian Dan untuk melilitnya disini saya gunakan obeng Tapi terserah kalian mau dililit pakai apa Yang terpenting jadi lilitan Untuk melilitnya ini kita lilit secara pelan aja Yang terpenting hasilnya rapi dan bagus Oke, untuk lilitannya kita buat begini aja ya Karena ini sudah lebih dari cukup Tinggal kita rapikan aja Dan hasilnya jadi seperti ini Untuk sisa kawatnya ini kita potong aja Supaya enggak kepanjangan Oke, setelah lilitannya jadi Tinggal kita pasang ke rangkaiannya Untuk pemasangannya kita pasang di kaki basis transistor kedua Nah, seperti ini Dan pastikan untuk penyoldakannya ini sudah kencang ya Lebih banyak timah, lebih bagus Kemudian untuk kaki kolektor transistor pertama Dan kaki kolektor transistor kedua Kita jemper seperti ini Kita bisa menjempernya memakai kabel Ataupun bisa memakai kawat seperti ini Nah, untuk kaki kolektornya kita jemper seperti ini ya Dan untuk sisa kawatnya ini tinggal kita potong Supaya lebih rapi Oke, selanjutnya kita pasang saklarnya Untuk pemasang saklarnya ini Untuk pemasang saklarnya ini kabel yang satu kita sambung ke kaki kolektor Oke, langsung saja kita pasang ke kaki kolektor Dan untuk kabel yang satu kita pasang di positif baterai Nah, seperti ini Sekarang tinggal kita pasang baterainya Untuk pemasangan baterainya Kutub negatif baterai kita sambung ke negatif lampu led Oke, untuk negatif baterainya sudah terpasang Dan pastikan untuk pemasangannya ini Jangan sampai terlepas Kita solder sekencang mungkin Kemudian untuk kabel warna merah dari saklar Kita sambung ke positif baterai Nah, kita sambung seperti ini Dan tinggal kita solder Oh iya guys, supaya rangkaiannya ini lebih rapi Kalian bisa menambahkan tempat baterai ya Supaya nanti baterainya bisa kita ganti-ganti Dan rangkaiannya juga lebih rapi Oke, untuk saklarnya ini Kita tempelkan saja ke baterai Nah, kita tempel seperti ini Oke, disini kita tempelkan memakai lem bakar Nah, seperti ini Dan ini sudah jadi Ini adalah alat tester kabel putus Dan alat ini bekerja secara otomatis ya Jadi, kalau buat mengecek kabel yang ada aliran listriknya itu Lampunya ini akan menyala dan akan mengeluarkan bunyi Oke, kita coba nyalakan Dan kita coba tes kabel yang ada aliran listriknya Dan disini sudah saya siapkan kabel yang ada aliran listriknya ya Kita coba tes Apakah alat ini bekerja dengan baik atau tidak Kita buktikan Nah, bisa dilihat Untuk alatnya ini bekerja dengan baik ya Jadi, untuk pembuatan projek ini berhasil Mantap Dan jika disini terdapat kabel yang putus Atau ada kabel yang putus Pastinya akan ter-stack menggunakan alat yang kita buat kali ini Walaupun kita membuatnya menggunakan barang-barang bekas Tapi kita masih bisa membuat alat canggih dan segeran ini Oke, kita coba cabut kabel dari stop kontaknya Kita lihat reaksi mesinnya Nah, kalau tidak ada aliran listrik Dia tidak akan bereaksi seperti ini Oke, sekarang kita coba memakai stop kontak ya Apakah kalau bahannya tebal masih bisa tembus ke alat ini apa enggak Kita buktikan saja Dan disini sudah saya siapkan stop kontaknya Untuk kaputnya ini kita cabut dulu Supaya mudah untuk menggunakan gasnya Nah, kalau di bagian sini dia enggak bereaksi ya Karena stop kontak ini di bagian ini enggak ada arus listriknya Jadi untuk alatnya ini enggak bereaksi Oke, sekarang kita balik apakah alat ini bereaksi Nah, untuk alatnya ini bereaksi ya Karena di bagian sini itu ada stromnya atau teraliri strom Nah, itulah bagaimana cara membuat alat yang sangat keren dan canggih Menggunakan barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai B menurutmu, Cah Oke, sekian dulu video dari saya Semoga video ini bermanfaat buat kita semua Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton